Informasi lainnya pemirsa kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Brebes sejak bulan Juli lalu berdampak dengan meluasnya krisis air bersih hingga mencapai 14 kecamatan. BPBD Brebes setiap harinya mendistribusikan air bersih rata-rata 2 tangki, namun itu jauh dari mencukupi. Warga mengaku krisis air bersih masuk kami sudah terjadi sejak Juli, sehingga untuk keperluan memasak dan minum, mereka harus membeli seharga Rp3.500 per jerigen. Dari pedagang keliling, bantuan 2 tangki air bersih dari BPBD setempat juga langsung habis dalam waktu singkat karena panjangnya antrean warga yang datang dengan membawa ember, jerigen sampai drum. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Brebes, Mas Fui mengatakan setiap hari BPBD mendistribusikan bantuan air bersih dengan rata-rata per hari 2 tangki. Bolon Berbasis Pakota Belonjungi? Tantangkah salah ya? Yang pasang PAM aja sudah enggak keluar lagi. Makanya semua enggak ada yang makan PAM, semua beli. Di ajaran 1 dikit itu Rp3.500 perике yang satu itu berarti dibunuh. Itu yang pakai kubur, airnya kubur itu kan kebanyakan yang murah jadinya airnya kan asin. Jadi terkadang kalau mandi ataupun wilas baju itu kubur air ini. Kemudian yang paling parah ini di desa, kemarin saya itu di Sindang Jaya, Sindang Jaya Kejamaatan Tangguman. Ini juga kami sudah ngedrop 8 jenis, tapi ini bisa masih lagi. Jadi program kita bukan berarti habis didrap terus-sudah. Kalau memang kemarau panjang dan kita masih ada stop, kita tetap terus sama.